Paling penting yang mungkin jarang dilirik oleh orang ya, karena mungkin isu ini dianggap masih kurang menarik. Tapi buat saya, perlindungan dan kesejahteraan hewan adalah hal yang juga patut menjadi prioritas. Manusia kan tidak hidup sendiri, kita hidup berdampingan dengan hewan. Dan Indonesia ini salah satu negara yang menempati nomor satu terkait dengan konten kekerasan terhadap hewan di seluruh dunia loh. Ini kan sangat memalukan ya. Berkali-kali pemilu beragam pula gagasan yang dibawa para calon wakil rakyat. Mayoritas dari mereka membawa ide soal manusia dan dinamika di dalamnya. Namun ada yang terlupakan, dibalik relasi manusia dengan manusia, ada juga hubungan manusia sama hewan. Ini kisah Francine Wijoyo, advokat dan pencipta kucing yang maju dalam pertarungan legislatif. Ini kan saya fokusnya di empat bidang ya. Jadi perempuan, anak itu tadi termasuk salah satu prioritas kerja saya dan juga ketenaga kerjaan. Tapi di dalam tiga bidang ini, ini kan sudah banyak sekali praktisi yang membantu. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berpihak sebenarnya. Tapi ketika kita bicara tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan, ini masih sangat sedikit. Orang-orang yang mau berkecimpung gitu. Dan pastinya juga tanpa ada imbalan ya. Karena kan banyak kerjaan-kerjaannya pro bono kalau terkait dengan hewan. Sebetulnya juga karena berangkat dari rasa miris, rasa kesal gitu. Bahwa nyawa hewan itu seolah tidak dihargai. Karena di dalam KUHP yang sekarang ada, itu kalau penganian hewan. Hewan meninggal loh ini. Meninggal karena dianiaya, itu maksimal cuma 9 bulan. Kalau dia berpemilik maksimum 2 tahun 8 bulan gitu. Dan dibedakan lagi antara hewan dengan hewan ternak. Karena dianggap hewan ternak memiliki nilai komersil kan. Ini pertama kali Francine maju menjadi caleg. Tadinya ia tak terpikir untuk terjun ke dunia politik. Tapi sejumlah keresahan membuatnya yakin untuk bertarung di Pilek 2024. Selama menjadi advokat, Francine berjumpa dengan sejumlah problem sosial. Kekerasan pada hewan marak terjadi, ditambah hukuman yang ringan. Francine bercerita ia pernah menangani kasus penembakan anjing Sena di Bekasi. Dan pelakunya hanya didenda 500 ribu rupiah. Isu overpopulasi kucing juga menarik perhatiannya. Menurut Dinas Ketanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, jumlah kucing di ibu kota setidaknya mencapai 50 ribu ekor. Ini mengacu data cakupan vaksinasi kucing yang mencapai 43 ribu ekor pada 2021. Kuota sterilisasi yang masih terbatas ditakutkan bikin jumlah kucing membludak dan banyak yang jadi terlantar. Dengan nyalek, Francine mau berkontribusi lewat sistem. Kalau terkait dengan hewan, itu ada dua program yang dari awal saya edukasi ke masyarakat. Yang pertama, traktir kucing jalanan. Ini sebenarnya street feeding atau street feeding lah bahasa populernya ya. Tapi saya ingin bahasa yang lebih mudah dimengerti orang. Kalau kita traktir teman, pasti seneng kan mereka ditraktir gitu kan. Nah, itu yang pengen saya tanamkan juga ke masyarakat gitu. Buat kucing itu mereka dapat seporsi makanan kecil aja. Mungkin itu adalah makanan yang mereka peroleh, makanan nikmat yang mereka peroleh mungkin selama seminggu terakhir. Karena biasanya mengais-ngais tempat sampah. Lalu next stepnya, kalau kita sudah dimampukan untuk traktir makanan gitu. Mudah-mudahan dimampukan juga untuk traktir sterilisasi. Nah, itu yang paling penting kan gitu. Nah, lalu satu program lagi adalah Rescue Makmur Bahagia. Ini bahasa gampangnya sebenarnya adopsi. Cuman kan orang kalau adopsi, mereka kadang suka lupa bahwa komitmennya apa sih kalau kita adopsi. Jangan sampai kalau kita mengadopsi hewan dari jalanan, ternyata ketika kita pelihara, hidupnya nggak lebih makmur ketika dia masih di jalanan. Kan kita nggak bisa memusnahkan kucing ya gitu. Kita pasti akan hidup berdampingan. Kalau bisa nanti di taman-taman kota itu ada satu spot gitu untuk yang area ramah kucing. Sehingga juga bisa mengedukasi lebih luas gitu kan. Dan orang bisa kan kalau ketemu langsung sayang-sayang kucingnya langsung kan beda rasanya gitu kan. Sebetulnya kesejahteraan hewan bukanlah isu populer. Isu ini tentu diperhatikan kelas menengah yang memang memelihara hewan. Tapi tak cukup dekat dengan kelas sosial lainnya. Francine mematahkan anggapan itu. Selama belusukan katanya banyak warga yang berempati dengan memberi makan kepada kucing. Maka gaya kampanye Francine dengan traktir makanan ke kucing memudahkannya untuk dekat dengan masyarakat. Francine memandang kalau kucing mempersatukan dunia. Ia getel pula menunjukkan kepeduliannya pada hewan dengan bikin sepanduk dengan foto bareng Yakult. Satu dari 27 kucing yang ia selamatkan dari jalan. Si Yakult ikut kampanye dengan berpose angka 2. Nomor urut Francine didapil tempatnya bersaing. Sepanduknya viral dan netizen ramai tertarik terhadap programnya tentang hewan. Boleh cerita nggak sih tentang Yakult? Apakah memang Yakult juga yang menginspirasi si Francine buat nyalek juga di Jakarta? Sebenarnya sih kalau kucing rescue pertama saya yang menjadi inspirasi itu adalah kucing tomat. Dia kucing rescue pertama kami yang di rescue Desember 2016. Dari situ saya mulai lebih melek gitu ya kalau ngeliat kucing-kucing jalanan gitu. Oh iya ya ternyata masih banyak kucing jalanan yang nggak seberuntung. Tomat dan Yakult dan teman-teman yang ada di rumah ini gitu. Jadi saya ingin bisa membantu mengedukasi masyarakat supaya lebih tergerak hatinya. Coba sis Francine di rumah sekarang ada berapa kucing rescue? Sekarang 27 totalnya. 27. Pernah ada kendala nggak atau ngerasa capek atau susah banget nggak sih ngurus kucingnya itu di rumah? Kalau capek dan susahnya sih saya nggak merasa seperti itu ya. Cuma merasa sedih ketika kita nggak bisa menolong. Dalam arti kita udah upayakan semaksimal mungkin. Kayak kemarin tuh kita sebenarnya sempat ada 29 ekor di rumah yang rescue. Tapi dua meninggal karena kanker. Kenapa isu kesegiatraan hewannya penting sih? Karena biasanya kalau orang punya empati terhadap hewan biasanya dia memiliki empati lebih terhadap manusia. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya dia sama hewan yang tidak bisa melawan dan dia jahat gitu kan. Umumnya juga punya kecenderungan yang sama. Jahat juga terhadap manusia gitu. Jadi sebenarnya edukasi menyayangi hewan sejak kecil menurut saya penting untuk ditanamkan. Supaya kita punya empati lebih gitu. Pada makhluk-makhluk yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Jadi baik manusia maupun hewan gitu. Francine tak cuma akan memperjuangkan kesejahteraan hewan. Ia juga membawa program untuk perempuan dan anak. Seperti memperbanyak rumah aman dan pemulihan bagi korban kekerasan. Selain itu juga menggencarkan edukasi tentang kekerasan seksual. Ia mau berjuang agar pendidikan maupun layanan kesehatan dapat diakses dengan mudah. Selain mendorong ketersediaan lapangan kerja serta pemberdayaan one time. Saya mengandalkan kekuatan cat lovers ya. Gak juga sih gitu. Saya berharap dengan kerja-kerja yang selama ini sudah saya lakukan di LBH PSI. Dan juga dengan perlindungan dan kesejahteraan hewan. Ini bukan barang baru bagi saya gitu. Kalau di komunitas pencinta hewan banyak yang sudah tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kepercayaan dari mereka untuk memberikan amanah ke saya. Jadi saya sangat berharap diberikan kepercayaan gitu. Mudah-mudahan terpilih. Mudah-mudahan terpilih.